Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Kapal adalah alat transportasi yang melintasi laut untuk mengangkut orang dan barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kapal adalah air tawar, atau freshwater. Air tawar memiliki fungsi yang sangat vital dalam sebuah kapal. Air tawar digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kru di dalam kapal sampai kegiatan operasional kapal itu sendiri. Air laut jika dikonsumsi dapat menyebabkan dehidrasi. Oleh karena itu, pada zaman dulu, untuk mendapatkan air tawar, bisa dilakukan dengan menggali sumur dan kemudian air tawar tersebut disimpan ke dalam sebuah wadah sebelum mereka berlayar. Seiring perkembangan zaman, teknologi distilasi mulai berkembang dan semakin maju. Saat ini, banyak kapal sudah memiliki fasilitas distilasi yang dapat memproduksi air tawar sendiri. Air tersebut digunakan untuk keperluan cuci muka, mandi, masak, dan lain-lain. Air distilasi juga bisa dipergunakan untuk mendinginkan berbagai sistem di atas kapal, seperti mesin dan banyak lagi. Sedangkan untuk sistem pendingin terbuka hingga memadamkan api yang terlalu besar, maka air laut akan digunakan. Di setiap kapal terdapat tangki khusus untuk menampung air tawar. Kapasitas pada tangki itu dapat menampung hingga ratusan ton air tawar, dan pengisian air tawar dilakukan pada saat kapal berada di dermaga. Kapal yang melakukan pengisian untuk persediaan air tawar adalah kapal yang hanya melakukan perjalanan pendek saja, seperti kapal penyeberangan dan lain-lain. Namun, untuk kapal yang melakukan perjalanan jarak jauh yang sekali berlayar membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, maka pada kapal tersebut memiliki peralatan untuk menghasilkan air tawar sendiri yang bernama Fresh Water Generator. Ada dua jenis Fresh Water Generator. Jenis pertama adalah Fresh Water Generator untuk proses destilasi dan jenis kedua untuk proses osmosis. Yang sering digunakan pada kapal komersial adalah Fresh Water Generator untuk proses destilasi. Destilasi adalah metode pemurnian suatu zat cair yang melibatkan proses penguapan dan pengembunan. Pada kapal yang terdapat destilasi ini, dalam sehari, kapal tersebut mampu menghasilkan air tawar sebanyak 15 hingga 50 ton air tawar bahkan lebih, di mana jumlah air tawar yang dihasilkan ini juga tergantung dari kebutuhan dan jenis kapal tersebut. Sebagai gambaran seberapa banyak penggunaan air pada kapal, dapat kita lihat dari penggunaan air pada kapal Merafiglia. Kapal Merafiglia merupakan salah satu kapal pesiar yang dioperasikan oleh perusahaan yang bernama MSI Cruise yang berasal dari Swiss. Kapal dengan panjang 315 meter ini mampu menampung hingga 7.000 orang yang terdiri dari penumpang dan kru kapal. Kapal Merafiglia dapat berlayar hingga berminggu-minggu lamanya. Rata-rata dalam seharinya, untuk kebutuhan kolam renang, mandi, dan kegiatan operasional kapal, membutuhkan sekitar 1.000 hingga 1.400 meter kubik air. Untuk memenuhi kebutuhan air yang sangat banyak itu, dalam seharinya kapal Merafiglia harus menghasilkan sebanyak 1,4 juta liter air menggunakan fasilitas distilasi yang ada di dalam kapal. Selain menggunakan teknologi distilasi, kapal Merafiglia juga menggunakan teknologi reverse osmosis dalam menghasilkan air minum. Reverse osmosis adalah sistem pengolahan air yang menggunakan tekanan tinggi melalui proses kimia dan mekanis untuk mendorong air laut ke membran reverse osmosis. Setelah air laut melewati membran, air laut akan terpisah menjadi air yang bersih dan air kotor. Pada air bersih tersebut, kemudian menjadi air minum yang dikirim menuju sistem air minum yang ada di dalam kapal. Sedangkan pada proses destilasi, kualitas air yang dihasilkan berbeda dengan reverse osmosis. Secara umum, destilasi adalah pemisahan zat cair yang bercampur. Destilasi bekerja berdasarkan perbedaan titik didih. Agar proses destilasi menghasilkan air yang optimal, biasanya dilakukan ketika kapal sedang berlayar dan berada di laut terbuka atau di perairan yang dalam. Hal ini karena saat kapal di laut terbuka, air laut yang diproses lebih bersih daripada saat kapal berada di dekat pantai atau di perairan yang dangkal. Walaupun kapal sudah memiliki fasilitas destilasi, air tawar yang ada di dalam tangki air tawar bisa saja habis saat kondisi tertentu. Kondisi ini misalnya jika ada kebakaran di dalam kapal. Di dalam kapal ada hypermise sistem. Sistem ini adalah inovasi baru sebagai alat untuk mematikan api jika ada kebakaran di dalam kapal. Cara ini memiliki metode yang sama dengan alat pemadam api pada biasanya. Yang membedakan yaitu teknologi ini menghasilkan air dalam bentuk kabut untuk mematikan api. Sistem hypermise ini secara otomatis menggunakan air tawar yang disimpan di dalam sebuah tangki penyimpanan air tawar. Contohnya, jika suatu kapal memiliki tangki penyimpanan air tawar dengan kapasitas 450 ton, maka sekitar 70-80 ton air tawar digunakan untuk sistem hypermise. Hal ini dapat menyebabkan persediaan air tawar pada kapal habis sebelum waktunya. Air tawar juga bisa habis jika ada kerusakan pada freshwater generator. Namun, kondisi seperti ini sangat jarang terjadi karena saat freshwater generator rusak, maka kerusakan bisa segera diperbaiki karena ada suku cadang pengganti yang disimpan di dalam kapal. Namun, jika kondisi persediaan air tawar pada kapal benar-benar habis, maka untuk mendapatkan air tawar bisa diperoleh dari air hujan. Selain itu, untuk mendapatkan air tawar juga bisa dilakukan dengan membeli air tawar saat kapal sedang bersandar di pelabuhan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!